Hai hai, back again untuk menonton sempat dengan gue Rifki Kayaknya gue gak bakalan ada bosen-bosennya deh Untuk ngebahas template-template buatannya Easy Edit Nah, di video kali ini Gue bakalan ngebahas salah satu template terbaru mereka Yaitu adalah Audio Visual Kit Pro Dan by the way, di video kali ini bakalan ada giveaway-nya juga So, tonton videonya sampai selesai Hey yo! Nah, seperti yang tadi gue bilang di awal Di video kali ini kita bakalan ngebahas template Audio Visual Kit Pro Yang dibuat oleh Easy Edit Nah, tapi sebelum kita ngebahas tentang template-nya Gue pengen ngejelasin sedikit dulu tentang apa itu Easy Edit Karena mungkin ada beberapa temen-temen di sini Yang belum tau apa itu Easy Edit Atau mungkin belum familiar gitu ya Nah, jadi Easy Edit itu adalah apa ya gue bilangnya Sebuah perusahaan lah ya Yang membuat banyak sekali template Untuk Adobe Premiere, After Effects, dan lain-lain Nah, jadi banyak sekali template-template yang mereka jual Kalau kalian mau ngecek template-template apa yang mereka bikin Kalian bisa buka aja website mereka di easyedit.pro Ada banyak sekali template-template keren yang udah pernah mereka bikin ya Dan ada beberapa juga yang udah pernah gue review di channel ini Kalau kalian penasaran, kalian bisa cek aja Videonya ntar gue taruh di kart sebelah kiri Dan yang membuat Easy Edit ini berbeda dengan pembuat-pembuat template lainnya Yaitu adalah mereka punya satu buah plugin yang dinamakan Easy Edit Viewer Nah, Easy Edit Viewer ini fungsinya adalah untuk nge-preview semua template yang kalian beli dari mereka Jadi, biasanya kan kalau di After Effects, kalau kita mau preview template-nya tuh lumayan ribet ya Karena kita harus render preview dulu Dan render preview kan biasanya makan waktu yang lama Nah, kalau ini enggak Karena kita udah install plugin-nya Untuk nge-preview template-templatenya tuh jadi lebih gampang Dan gue sebenarnya udah beberapa kali ngebahas juga tentang plugin ini Tapi kalau kalian pengen tau lebih detailnya Kalian bisa tonton aja penjelasan langsung dari Easy Edit di channel YouTube mereka Ntar gue taruh di kart juga ya, di kiri atas ya Oke, sekarang kita bahas menu utamanya yaitu adalah template audio visual kit pro Template ini dikhususkan untuk para musisi atau para podcaster yang ingin aktif di sosial media Seperti Instagram atau YouTube Karena biasanya podcast atau musisi gitu kan cuma punya file audio ya Enggak punya video gitu lah Nah, dengan menggunakan template ini mereka bisa membuat video dengan lebih menarik Jadi daripada cuma masang gambar diam gitu terus dimainin lagunya gitu kan kurang enak gitu ya Jadi kalau ada tampilannya yang gerak-gerak dikit tuh jadi terlihat lebih profesional Dan gue ngeliat sedikit ada peluang bisnis di template ini Kenapa? Karena menurut gue template ini tuh sangat bisa untuk dijual Karena gue tau banyak sekali orang-orang di luar sana, DJ DJ mungkin ya Yang bisa ngedit video, eh bisa ngedit audio tapi gak bisa ngedit video Jadi kita bisa jual ke mereka jadi mereka tinggal ngirim file audio mereka Terus kita olah menggunakan template yang dibeli dari Easy Edit ini Dan di render baru dikirim ke kliennya Jadi bisa jadi cuan cuy Oke sekarang kita lihat dulu apa aja yang kita dapet kalau kita beli template Audio Visual Kit Pro ini Nah, jadi ini adalah tampilan dari Audio Visual Kit Pro Yang udah gue install ke dalam plugin Easy Edit Viewer ya Dan Easy Edit Viewer ini juga udah di install di After Effects gue ya pastinya kan Nah, ini ada beberapa kategori ya Kalau kita lihat disini ada Audio Visualization, Podcast, Lower Third, Lirik, Tipografi, Background, Elemen, dan Sound Effects Pokoknya ada banyak lah Kita coba lihat satu-satu dulu dari sini Kalau kita lihat yang Audio Visualization ini Ada 3 ukuran atau 3 dimensi ya Yaitu ada 16 banding 9, 16 kali 9 Terus ada juga 9 kali 16 atau 9 banding 16 Ini biasanya untuk IG Story atau IG Reels Dan juga ada versi Square-nya ya 1 banding 1 nih kayak gini Jadi ada 3 buah ukuran Jadi bisa buat Youtube, terus Instagram, IG Reels, atau juga IG Fit gitu kan Nah, kita bakalan coba yang satu dulu ya Misalnya gue pengen yang mana ya Gue Ctrl N dulu deh Bikin New Composition dulu Ctrl N Disini gue kasih oke aja Pake resolusi 1920x1080 ya Terus gue pengen nyobain mungkin yang ini kali ya Yang bagus ya Tinggal di klik aja cuy Oke, dan ini adalah tampilannya Ini adalah tampilan dari template yang udah kita import ke dalam After Effects kita Dan terus disini ada placeholder yang dimana kita bisa masukin gambar kita disini Caranya gampang banget Kita tinggal masuk aja ke composition ini Terus di dalam composition-nya Ada yang namanya placeholder nih Tinggal dibuka aja Terus kita bisa masukin foto kita atau gambar kita disini Cuman disini gue gak punya gambar sebagai contoh Jadi gue bakalan ngambil aja dari Easy Edit Viewer Asset ini By the way, ini juga adalah salah satu fitur yang menarik dari Easy Edit Viewer ya Kita bisa download banyak sekali jutaan bahkan GIF yang ada disini Bahkan bukan cuman GIF doang Tapi kita bisa juga download image dan juga video yang gratis tentunya ya Pastinya gratis disini Karena disini gue cuman butuh gambar Jadi gue tinggal masukin Gue pengen nyari image gitu ya Gue pilih salah satu maybe Yang cantik-cantik mana ya Yang Yang ini aja kali ya Gue tinggal klik import Ya, dia langsung ngedownload Dan langsung bakalan masuk ke dalam composition kita Ini gue masukin Gue taruh di detik 0 Terus gue tinggal resize aja Gue pasang gimana enaknya ya Misalnya gue gedein lagi dikit Misalnya seperti ini Oke, dan kalau gue buka COM 1 Dan bam, langsung masuk disini cuy Jadi gampang banget ya Terus selain itu kita juga bisa ngedit beberapa settingan yang ada disini Seperti warna, text, dan badge-nya ini ya Kalau kita lihat disini, kalau kita mau ngedit Kita bisa buka di Essential Graphics Kalau misalnya kalian nggak lihat Essential Graphics Kalian bisa ke Windows dan juga Dan ada disini Essential Graphics ya Nah, kalau misalnya kita mau ngerubah text-nya Misalnya disini gue mau tulis pemuda setempat ya Pemuda setempat Tulisannya kegedean Gue kecilin dikit Mungkin 55 Oke, nah mantap nih Nah, jadi bisa diganti juga tulisannya Selain itu kita juga bisa ngeganti Warna Misalnya text-nya gue mau pakai warna merah Nah, bisa gitu kan Ini juga harusnya sih bisa diganti semua ya Nah, ini tuh warna yang ini by the way Warna dari ininya nih Nah ya Oke, jadi semuanya gampang banget untuk diganti Kalau misalnya kita mau ganti background juga bisa Misalnya gue pakai warna cream maybe Bam, bisa banget ya Dan selain itu Selain warna, selain text Ada juga platform badges disini Ada dua platform badge disini Ya, ada Amazon Music dan Deezer Tapi kalau misalnya kita mau yang lain Kita juga bisa ganti cuy Dengan cara ngegeser aja nih Kalau misalnya kita ganti nih Udah ganti ke Apple Podcast ya Kalau kesini lagi ada Google Podcast Dan lain-lain lah Ada banyak, ada SoundCloud dan lain-lain Ada 16 pilihan badge disini Ya, dari 1 sampai 16 Disini juga bisa ganti Nah, ya Terus kalau misalnya kita mau non-aktifin Tinggal di off aja ini Kayak gini Oh, ini untuk backgroundnya sih Untuk boxnya Kalau misalnya kita gak mau pakai box warna hitam ini Bisa di off Kayak gini Ini juga bisa nih Di off Oke, jadi seperti itu ya Oke, next Apalagi nih Kita coba template yang lain kali ya Yang podcast Kita coba lihat yang podcast dulu Ini gue hapus dulu by the way Biar gak ribet Ini gue close juga Oke, nah Gue coba buka yang podcast Dan untuk podcast Disini ada 3 ukuran juga ya 16 banding 9 9 banding 16 Dan 1 banding 1 Dan podcast Biasanya kan Gak cuma sendirian Ada yang 2 orang gitu kan Nah, kalau misalnya butuh 2 orang Kita bisa pakai ini template yang ini nih Karena disini dia bisa nunjukin 2 buah foto Misalnya gue pakai yang ini ya Gue klik aja Oke, ini adalah tampilannya seperti ini ya Tampilannya udah seperti ini Tinggal kita ganti-ganti dulu aja ininya Gambar-gambarnya Misalnya gue buka lagi disini Ada placeholder 1 Disini Ini kayaknya tempat buat gambarnya Kita pakai yang tadi lagi Easy Edit Viewer Asset Gue pakai yang Maybe yang ini ya Coba yang ini Gue pakai yang ini Oke, gue atur dulu Posisinya Oke, seperti itu Terus gue yang gambar kedua Gue pengen pakai yang mana ya Gambar kedua yang cowok Yang ini mungkin ya Oke, udah masuk Sekarang langsung kita atur posisinya Dan skalanya Udah Kalau kita balik lagi ke sini Sekarang dia bakalan jadi seperti ini Dan masih ada satu lagi Placeholder di belakang sini Untuk backgroundnya Kalau mau Kita bisa ke sini Terus Asset Gue misalnya cari Snow Maybe ya Snow By the way Untuk nyari image disini Kita bisa pakai Pexel Unsplaced Pixabay Semuanya gratis Jadi kalian bisa pakai ya Misalnya gue pakai yang ini aja ya Coba Nah ini dia Gue coba masukin yang ini Gue cari yang bagus-bagusnya Dimana Ini tapi kayaknya kurang cocok deh Buat yang Yang ini Tapi yaudahlah Ini kan cuma contoh gitu ya Nah jadinya seperti ini Dan by the way Kita juga bisa mengganti audionya ya Dengan audio yang kita miliki Disini adanya Di audio placeholder sini Kita bisa naruh audio kita disini Jadi ini dihapus aja Ntar kita ganti dengan audio yang kita punya Ntar hasil jadinya seperti ini cuy Ups Ini placeholder nya masih salah Ini placeholder nya gak dari awal Oke Nah Jadi kalau kita play Ntar hasilnya jadinya seperti ini ya Untuk text juga bisa diganti Segala macem Semuanya bisa diganti Jadi tenang aja Gak susah juga ngegantinya Karena bisa diganti dengan mudah Di Essential Graphics ini ya Sekarang gue mau nyobain Satu template Apa ya Satu template yang mungkin vertical Mungkin ya Vertical yang cocok untuk vertical Mungkin yang Ini maybe bagus Gue bikin new composition dulu Control N Terus gue bikin Composition vertical 1080 x 1920 Klik OK Terus gue klik yang ini Import Oke ini dia hasilnya seperti ini Sekarang gue pengen Tambahin dulu Ininya Apa sih Gambarnya Ya gue bisa Cari dulu disini Mungkin Forest Maybe Mungkin yang ini Gue import aja Ya dia bakalan langsung masuk Gue taruh disini Nah seperti ini Kalau gue balik ke Com 2 Bukan ding Sorry Ini com 2 Naruh gambarnya Masih salah Bukan disitu Tapi di Placeholder sini Jadi Tadi mana lagi Kita Masukin lagi Yang baru tadi Oke ini dia Kayak gini Tinggal diatur Posisinya Skalanya Udah Kalau kita buka com 2 Ntar hasil jadinya Bakalan seperti ini Nah Jadi enak banget nih Ini juga bisa diganti Audionya bisa diganti Textnya bisa diganti Semuanya bisa diganti Jadi Asik banget nih Next Ini adalah template-template Untuk audio visualisasi Dan podcast Kalau di bawah sini Ada lower third Kalau kita lihat Lower thirdnya Bentuknya Seperti ini Nah lower third Lumayan banyak Juga Yang mana nih Tapi asiknya nih ya Yang Kita coba Salah satu lagi ya Mungkin yang ini Ini kayaknya asik nih Yang ini Gue bikin New composition Lagi Enggak deh Gue langsung pake Com 1 ini aja Gue hapus yang sini Terus gue masukin yang ini Klik aja Nah hasilnya seperti ini Gue bisa ganti Gambarnya ini ya Tinggal masuk Double click Terus disini ada Placeholder Gue ganti Gue matiin dulu Gue pake aset dari sini Gue cari PNG Oke biasanya PNG Apa gitu Mungkin ada model-model gitu ya Yang backgroundnya udah transparan Nah ini backgroundnya Transparan semua ini Cuman kayaknya Bukan foto ya Lebih ke kayak 3D Sama kartun-kartun gitu Cuman yaudahlah Kita Ini cuman contoh gitu kan Jadi kita coba pake Yang ini kali ya Yang gue import ini Oke udah Nah Gue atur dulu Mungkin Seperti ini Ya Ya mungkin kayak gini Kalau gue balik lagi Bom 1 Hasilnya bakalan seperti ini Asik banget cuy Warna juga bisa diganti Merahnya mungkin kita ganti Ke warna ungu Maybe Nah Mantap pak Keren banget ya Jadi Gampang banget Cara pakenya Semuanya juga gampang Dan desainnya juga keren-keren Selain itu Ada satu lagi nih Disini kalau kita lihat Ada lirik Nah lirik nih yang lumayan Menarik buat gue ya Disini lirik Kalau kita buka Disini ada Backgroundnya dulu ya Background untuk membuat Video liriknya Untuk naruh liriknya Dan untuk Ada Lirik teks Jadi ini adalah Jenis-jenis lirik yang Desain-desain Teks untuk lirik Yang bisa kita pilih gitu ya Jadi misalnya Gue hapus dulu yang ini Gue pengen pake yang mana ya Misalnya gue pake yang ini deh ya Yang simple-simple aja Gue pake yang ini Oke ntar hasilnya seperti ini Placeholder Udah nanti aja baru kita tambahin Terus gue pengen nambahin liriknya nih Lirik misalnya gue pilih yang Teks yang seperti ini ya Oke ini dia liriknya Ini liriknya gak keliatan Karena teksnya warna putih Gue ganti dulu pake warna hitam Biar keliatan ya Nah Jadi liriknya udah muncul nih disini Kita bisa ganti gambarnya juga disini Dan untuk liriknya sendiri Kita bisa ganti nih ya Tulisannya tinggal di paste aja Kalau misalnya kalian mau nulis apa Disini misalnya gue ganti Kata pertamanya lah ya Pemuda Setempat Punya lagu Kayak gitu aja Nah jadinya seperti ini ya Jadi liriknya bisa kita ganti-ganti Sesuka hati Gitu Kalau liriknya lebih panjang Kalian bisa tambahin lagi Satu lagi disini Tapi terserah kalian ya Cuman disini Karena cuma contoh Jadi gue Contohin satu aja Terus kita bisa ke next Ke tipografi Nah untuk tipografi Background Elemen Dan lain-lain ini Sebenernya kalau misalnya Kita mau bikin Template kita sendiri Atau desain kita sendiri ya Jadi misalnya ini Gue hapus dulu Jadi disini gue bisa Nambahin misalnya Kayak gue pengen Nambahin background Seperti ini Kan Gue bikin desain gue sendiri lah Kayak gitu ya Terus gue tambahin elemen Maybe gue pengen Apa ya Mungkin gue pengen Pake ini Gitu ya Misalnya Nah kan Gue bisa taro ini disini juga Terus gue ganti gambarnya Dengan gambar yang gue mau Gitu kan Terus gue bisa tambahin juga Tipografi Misalnya Tapi disini Gue cari yang mana Yang bagus ya Misalnya Gue pake yang mana ya Maybe Ada banyak banget lagi Baru bagus-bagus semua Masalahnya Misalnya yang ini deh Gue coba yang ini ya Nah ini udah masuk Gambarnya Terus Ini textnya udah disini Gitu kan Terus Yang ini Maybe Geser sedikit ke kanan Sini Eh ke kiri Sorry Nah jadi Ntar Hasilnya bakalan kayak gini Gitu kan Jadi kita bisa banget nih Membuat desain kita sendiri Kalo misalnya Desain-desain yang sudah disediakan itu Kurang menarik buat kita Gitu kan Jadi nih Enak banget buat di custom Gitu kan Jadi menurut gue Template ini tuh cukup keren Dan cukup lengkap Untuk kita mungkin Sebagai Podcaster yang gak punya Asset video Untuk di upload ke Sosial media Seperti instagram Maupun di youtube Oke itu dia Tadi kita udah liat Isi dalam templatenya Dan By the way Seperti yang tadi gue bilang di awal Bakalan ada giveaway Dan giveawaynya Hadiahnya adalah Ya template ini gitu ya Template Audio Visual Kit Pro ini Oke Cara ikutan giveawaynya Cukup mudah Kalian tinggal komen aja Di video ini Terserah kalian mau komen apa Mau komen positif Mau komen negatif gitu ya Terserah Pokoknya komen aja Karena pemenangnya Bakalan dipilih Dari salah satu Orang yang komen Di video ini Dan Setelah komen Kalian wajib juga Untuk follow Instagram Pemuda setempat Kenapa? Karena disana Gue bakalan umumin Pemenangnya Dan pemenangnya Bakalan gue umumin Dalam waktu mungkin Satu minggu Dari video ini Dipublish ya Ya Satu minggu lah ya Satu minggu Gue bakalan Umumin di Instagram Pemuda setempat So Yang pengen ikutan giveaway-nya Monggo Silahkan langsung di komen Itu aja video dari gue kali ini Semoga bermanfaat Buat kalian semua Kalau kalian suka Silahkan klik tombol like Comment di bawah Kalau mau ikutan giveaway Terus jangan lupa juga Untuk klik tombol subscribe Itu aja dari gue Bye Sub indo by broth3rmax